Pantiau merupakan makanan khas Bangka Belitung yang bentuknya menjerupai mie. Selain bentuknya pipih, Pantiau memiliki tekstur yang kenyal. Pantiau biasanya disajikan dengan siraman kuah ikan. Masyarakat Bangka Belitung biasanya menikmati Pantiau pada pagi dan sore hari. Pantiau termasuk makanan setengah berat. Sebagian masyarakat lain ada juga yang menikmatinya sebagai cemilan. Bahan utama pembuat Pantiau adalah tepung sagu dan tepung beras. Sementara untuk bumbunya yakni bawang merah, bawang putih, garam, jahe, dan kecap. Seporsi Pantiau berisi Pantiau, toge, bumbu, dan kuah ikan ditambah jeruk kunci untuk menambahkan cita rasa. Pantiau dibuat dari tepung beras, sagu, serta garam ditambah air, lalu diaduk hingga haus dan kental. Setelah teraduk rata, adonan dikukus dalam loyang hingga masak. Lama mengukus berkisar satu hingga tiga menit. Setelah itu, Pantiau digantung agar dingin. Di Bangka Belitung, khususnya kota Pangkal Penang, warung Pantiau bisa anda temui di beberapa tempat. Salah satunya warung Pantiau di jalan depati Hamzah ini. Warung ini sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu. Menurut pemerhati kuliner sekaligus budayawan Ahmad Elfian, Pantiau adalah bentuk asimilasi budaya Tionghoa, Melayu, dan asli Bangka. Kalau mie itu bahan bakunya mianfu, makanya disebut mie. Mianfu itu adalah terigu. Sedangkan Pantiau kan bahan bakunya ubi yang dihasilkan oleh orang-orang peribumi Bangka. Kemudian kuahnya itu dari ikan. Ikan artinya dari orang-orang laut peribumi Bangka. Jika anda berkunjung ke Bangka Belitung, khususnya kota Pangkal Pinang, jangan lupa mencicipi Pantiau. Anda cukup rogoh kocek sebesar 10.000 hingga 12.000 rupiah untuk menikmati satu mangkok Pantiau. Deni Wahyono, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton!